Intro Selanjutnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua kembali mewisuda para magister dan sarjana di tahun ini yang melibatkan sekitar 146 mahasiswa Beginilah prosesi sidang terbuka oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua dalam rangka wisuda program magister ke-14 dan program sarjana ke-33 di Hotel Banjermasin Internasional Sabtu 16 November kemarin Total ada 146 mahasiswa yang diwisuda baik dari program magister administrasi publik, sarjana administrasi bisnis, dan sarjana administrasi publik Semuanya telah banyak dibekali pendidikan tinggi guna bisa beradaptasi di persaingan revolusi industri generasi ke-4 Setiap indah bodoh di dalam menghadapi revolusi 4.0 maka kita melakukan berbagai perubahan-perubahan adaptasi terutama yang terkait dengan kurikulum Jadi kurikulum kita bagaimana mengadopsi, bagaimana perkembangan sehingga mahasiswa itu bisa mengantisipasi, bisa beradaptasi dengan kondisi di lingkungannya Dan itulah yang kita harapkan, yang mudah-mudahan kita bisa, mahasiswa kita bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang kita harapkan nantinya mereka bisa berperan dalam kehidupan masyarakat Tidak hanya terkait akademik, STIA Bina Banwa juga terus membekali mahasiswanya untuk tumbuh berkarakter atau berahlak mulia agar bisa terus sukses menjalani kehidupan Di antaranya adalah dorongan untuk berbakti kepada orang tua Apalagi jasa mereka sangat berarti untuk bisa meraih gelar sarjana Selain itu, Ketua Yayasan Pendidikan Bina Banwa juga memotivasi para alumnus untuk terus konsisten dalam belajar maupun bekerja guna meraih keberhasilan yang diinginkan Terut diserahkan penghargaan kepada para lulusan terbaik yang meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi Selain itu, juga diberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi yang telah mengharumkan nama STIA Bina Banwa di tingkat provinsi maupun nasional Penghargaan turut diserahkan kepada alumnus pilihan yang kini sukses menduduki posisi penting di karir masing-masing baik menjadi wakil bupati, kepala dinas, kepala kepolisian di tingkat sektor hingga manajer sebuah rumah makan terkenal Ahmad Makhpur, Banjara TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjara TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih